Intro Halo semua lagi dengerin Podcast Selminggu Baru gue Adreno Kalbi dan Merry Christmas buat semuanya Tanggal 26 nih misalnya tayangnya Dan ini di rekam Sehari setelah final Piala Dunia ya Argentina akhirnya diwara The Goat Debate is over Gue bukan fans kedua-duanya Tapi gue gak ngerti sih kenapa orang suka Cristiano Ronaldo tuh apa Suka karena kerja keras Suka karena menang lah apalagi Harus kayak gitu men I think yang bikin beda Ngomongin si Messi ya Yang bikin beda Messi sama Ronaldo tuh Menurut gue aktivitas sosialnya Ronaldo tuh Banyak banget gitu lah Ya apalah mengunjungi Bekas kena Situs kena tsunami lah Ngangkat anak dari situ Maksudnya Enggak itu gak apa-apa Bagus Bagus Gue gak mau gue diujat orang Kayak gini-gini Karena semua lagi panas Tapi menurut gue Gue tuh kangen Gue tuh kangen Gue kangen sama excellence Gue kangen sama Michael Jordan gitu Menurut gue Udah gak banyak gitu Yang memang Enggak gue di hire sebagai pemain basket Gue mempertunjukkan permainan yang Manusia biasa tuh gak bisa paham gitu Ini almost godlike Dan gue hebat disini gitu Dia gak Dia bahkan gak ada Misi-misi sosialnya gitu Dan Ya bagi yang nonton kemarin Di Lu semua sama aja gitu Sama Sama si Omdet Gue kan Cerita bahwa Ya gue bosan gitu Kayaknya Pesan tuh gak boleh diatas seninya gitu Seni harus diatas pesan Dan itu yang membuat Segala sesuatunya Jadi Long lasting Dan lebih genuine gitu Lagu-lagunya Bob Dylan John Lennon tuh Eh Lagu-lagunya Bob Dylan menurut gue Bukannya berarti karya tuh gak boleh ada pesan Tapi Kalau ada pesan pun Tulus gitu Bob Dylan tuh terasa banget gitu Nah kayak Misalnya perdebatan John Lennon sama Paul McCartney Gue tuh kayak Paul McCartney menurut gue Didiskredit banget ya gitu Kayak Karena Orangnya tidak aktif dalam Sosial gitu Lagu-lagunya tidak punya pesan Lebih dari cinta gitu Kayaknya John Lennon lebih jenius gitu Gue gak sepakat sih Eh Paul McCartney tuh Pernah ini loh Menikahi orang Korban Raja Uliar loh Kurang bersosial apa orang itu Gak maksud gue Intinya adalah Kalau orang bersosial Kenapa sih harus membawa fame Famenya dia gitu Gak bisa ya Dia tuh Eh gue kangen gitu Kayak McCartney Kayak dah Messi tuh menurut gue Yaudah gitu Dibanding Cristiano Ronaldo Dan bagus gitu dia juara Karena menurut gue Ya dia dibayar buat itu Lakukanlah itu gitu Daripada kayak Tim Jerman Dateng Sosok bawa pesan Wah Segala macem Terus dia kalah gitu Mendingan Gak bawa pesan Tapi menangnya gak sih Malu loh Itu sebagai tim Kayak udah dititipin pesan Gak bisa sampe mana-mana Banyak Dan sekarang tuh menurut gue Orang berpesan tuh udah Ya kayak Kalau gue bilang di Somasi tuh Gue percaya Nabi aja tuh ditunjukkan sama Tuhan Loh bukan self Bukan self declaration gitu Ngerasa bahwa kebenaran Oh gue bisa nih Sebarin ini Karena Ya apalah artinya itu Gue lebih salut Yang diem aja dan menang Karena that's what You're hired to do gitu Banyak juga Gue juga baru tau Ceritanya Richard Gere Richard Gere itu Sehabis pretty woman Roll-roll filmnya tuh Roll-roll yang gak signifikan gitu Gara-garanya Kayaknya dia menang di film apa Gue lupa Dia menang award apa Terus dia naik Bukannya pidato Bilang makasih Apa gini-gini Dan turun Dia biasa langsung bawa pesan gitu Dia bawa pesan tentang Untuk membebaskan Tibet Dari Cina Wah Gue bukan yang anti Pesannya Sekali lagi Ini kalo gue ngomongin Gue Pesannya tuh bener-bener aja Tapi Ya Lu kan aktornya Lu tau apa gitu Dia pidato Oh iya Free Tibet dari Cina Lalalala Sementara Industri Hollywood Jadi pasar tuh Amerika Paling besar tuh Kedua tuh adalah Cina Tiga India India itu udah dikuasai Yang mau Bollywood Jadi dia gak bisa penetrasi Jadi dia mau penetrasi Adalah ke Cina Di Cina Terus tiba-tiba Richard Gere ngomong Gak free Tibet Udah tau Hollywoodnya Punya agenda Ke sana Habis itu langsung Dia diselengkat Karirnya Dan habisnya That's what you get Kalo berkomentar Di sempat yang lu gak tau Bukannya Nyuruh orang Satu dimensional aja Tapi menurut gue Anjing udah terlalu banyak sih Orang-orang yang kayak Menurut gue sekarang tuh Orang yang banyak pesan Tuh cuma justifikasi You're not the best In your field aja Menurut gue Meskipun Dan sekarang kan Michael Jordan ya Di basket Dan yang Sangat dekat dengan dia Sebenernya Lebron James Dan Banyak Bahkan dengan generasi-generasi Yang baru Pasti udah lebih membela Lebron James Sekarang gak tumbuh dengan Michael Jordan Waktu dia Remaja Si Lebron tuh banyak yang Ya kalo Berdasarkan Sosial Message mah Gak ada yang lebih besar Daripada Lebron Ada tapinya lagi Kalo misalnya Kan the most point In NBA tuh By Krim Abdul Jabar Jordan punya 6 cincin Lebron punya 4 Dan kayaknya Lebron gak mungkin Jadi 6 Gue rasa Karena udah eranya beda Dan ketangguannya beda Tapi Kalo Lebron Sampai masa karirnya Dia ngalahin Karim I think I think That time We need to Shut the hell up Ya good Good for Lebron Menurut gue Tapi ya ampun Ya pesan-pesan sih There's a time and a place Menurut gue Dan Ya So gue happy banget Masih jadi suara Way to celebrate Christmas Dari pesan lo kayak gitu Bikin Sedih orang-orang yang dirumahnya Oke Masuk ke Berita-berita yang akan dibawakan hari ini Anjing ini berita aneh banget Kantung Zakar Bersiul Ditemukan pada pria Berusia 72 tahun Kasus pertama di dunia bangsa Kasus pertama di dunia Kantung Zakar Bersiul Dikenal dengan sebutan Phenomenos Krotum Kayak ini ya Kayak mantra Harry Potter Phenomenos Krotum Dilaporkan terdeteksi Pada pria 72 tahun Fak Kalo ini pertama kalinya Kenapa udah ada namanya Bayangkan Di kondisi super langka Mengakibatkan kantung Zakarnya Bisa mengulakan suara mendesis Seperti sedang bersiul Dipublikasikan pada American Journal Of case report Kasusnya diyakini Sebagai yang pertama di dunia anjing Nggak ini Apa gitu Ada warga Cewek Komplain gara-gara Setiap ada bapak-bapak Lagi diem Nih, nih, nih Cat calling, cat calling Terus dia udah dipukulnya warga Nggak, nggak, nggak Saya nggak siul Saya nggak siul Mungkin bapak-bapak ini Kalo di pinggir jalan Sarungan Maksudnya pake cahadalem juga ya Maksudnya Biar nggak angin kena Terus dia jadi siul Maksudnya Kalo mau Kalo pake sarung Tetep pake cahadalem lah Karena gue rasa Kalo pake cahadalem Nggak mungkin siul Nggak Ini tuh sebetulnya Kasusnya nggak perlu ada Kalo bapak-bapak 72 tahun Pake cahadalem di pinggir jalan Nggak anjing Gimana sih ini ceritanya Begini kronologinya Sebagaimana dilaporkan Awalnya pria itu datang ke unit UGD Oke, nggak ada gue UGD Saat itu kondisinya sesak nafas Dan wajahnya membengkat Nah Nah, pemeriksaan X-ray Diketahui ada udara berlebihan Di rongga tubuhnya Masuk angin Anjing berarti bener Hal ini disebabkan paru-paru yang kolaps Dan dapat mengakibatkan kerusakan lain Kantong zakar ya bersiul Anehnya sang pasien justru mengeluhkan Suara desis misterius Nggak ini aneh banget loh Nggak ini hebat loh Bisa ke deteksi Dan dibawa ke X-ray Dan ketemu itu bunyinya dari kantong zakar Ini Kalo dia ngeluh ada suara desis Itu dia bisa aja pertama ke THT Terus kayak ada apa Keduhannya pak Saya denger-dengar suara Gitu tapi nggak tau dari mana Mas Coba dokter diam dulu Tuh kan ada lagi Fuck lah Gimana caranya Setelah dirawat beberapa hari Ada kondisinya yang baik Dan akhirnya diperbolehkan pulang Faktanya dalam laporan disebutkan Bahwa kedua zakar pria itu Tersebut harus dikeluarkan Agar masalah tersebut dapat diatasi anjing Ya well Tapi lu 7-2 juga Mungkin udah nggak kepake lah batu zakar lu Daripada dia siul-siul bikin catcalling Nggak how Ini maksudnya beritanya USS Fit bikin Diagram bagaimana Kasusnya bisa terjadi gitu Misalnya dia pake sarung Nggak pake cara dalam Angin bergerak dari ini Tekanan delak Rendah ke tekanan tinggi Lalu ada siulan Yang terjadi bangsa Ini dia Ini berita sebetulnya Kecil Tapi menurut gue Ini isinya gede banget Filosofiknya Dan gue sangat mengegen sini Youtube bakal beri sanksi Untuk akun yang sebut Komentar toksik dan jahat di video Filter komentar akan lebih ditingkatkan Untuk deteksi Youtube Akan membuat kebijakan baru Terhadap etika berkomentar di platform video tersebut Di dunia Tersebar Terbesar di dunia tersebut Nanti setiap user yang mengirimkan komentar kasar Toksik atau hal negatif lainnya Dalam unggahan video Akunnya akan ditanggungkan Untuk berkomentar selama 24 jam ke depan Jadi jika ada user Dengan sengaja mengirimkan komentar-komentar buruk Dalam sebuah unggahan Ya untuk menghindari cyberbullying gitu Pihak dari platform video tersebut Akan menarik ijem berkomentar akunnya Selama 24 jam setelah deteksi Tujuannya adalah Untuk melindungi para kreator platform Tersebut Dalam berkarya komentar-komentar Toksik Negatif atau jahat Kalau komentar-komentar yang Mau hilang mata minus Tolong solo itu Gimana? Itu toksik gak anjing? Itu harus hilang Mata sinir terus gue bisa hilang? Bro lu sama ini Kalau mau ditambahin Ya ngajak Kampanye pilpres duluan Di youtube komen Itu juga harus Jangan cuma 24 jam Dapet notifikasi time out Ini tuh Gue gak tau ya Gue harus merasa tenang ini bagaimana Gini Ada lagunya Lagu lagi ya Lagunya Ini siapa sih gue sebut namanya? Bukan Billy Joel Gue usah lupa namanya dia tuh Bob Dylan Si Bob Dylan tuh Ada lagu judulnya Along the Watchtower Itu juga Dipopulerin sama Jimi Hendrix Itu cerita tentang Menara pengawas yang mengawasi semua Sebenarnya pertanyaannya yang ditanyakan adalah Kalau ada menara yang mengawasi semuanya Siapa yang mengawasi menara itu? Kayak Waktu Google search itu down Kita gak bisa tau Apa yang terjadi Kenapa Google itu down Seperti sampai saat ini juga Siapa yang akan menentang fakta kebenaran dari Google Dan sekarang dia masuk ke Youtube gitu Komentar Youtube Orang mau Disortir gitu Menurut gue Internet tuh kayaknya bukan tempat yang bebas gitu Internet tuh kayaknya tempat Bikin Adik kuasa media baru gitu Menurut gue emang Sitesorship akan Akan jauh Jadi lebih kejam Bukan cuma datang dari rezim Tapi sekarang bentuknya Startup gitu bedanya Dan yang kayak gini-gini tuh Mengganggu gue Karena Menurut gue Bukannya gue memperbolehkan Saya berbuli gitu Karena korbannya juga banyak Tapi ya Kayaknya Latihan mental Agar manusia tuh siap Hidup di internet tuh Kayaknya Perlu lebih digalakkan gitu Terima kasih Terima kasih.